Dugaan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang driver ojek online terhadap seorang remaja perempuan saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Papa Bucin menampilkan driver ojek online memeluk remaja perempuan di pinggir jalan. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa korban yang saat itu tengah mengalami kecelakaan lalu lintas terlihat shock dan juga ketakutan. Kemudian driver ojek online yang ada di dekatnya langsung memeluk remaja tersebut. Namun dalam unggahan nampak diduga driver tersebut dengan sengaja memasukkan jarinya untuk memegang daerah intim dari remaja perempuan itu. Kemudian dalam unggahan juga diuliskan bahwa keluarga korban merasa keberatan akan perilaku dari driver ojek online ini. Hingga keluarga berharap adanya informasi lebih lanjut bagi siapa saja yang mengenal driver tersebut untuk bisa menghubungi pihak luarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masakit 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 Jangan lupa subscribe ya!